selamat menikmati di video sebelumnya kita membahas tentang dasar-dasar renang kemudian beberapa gaya dalam renang nah di video kali ini kita membahas tentang renang gaya bebas nah sebelum itu kita buka dengan melapaskan basmala Bismillahirrohmanirrohim wa bittu billahi robba wa bilislami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah wa bi zidni wa ilma wa rasulah wa ni fahmat mirrohmatika ya arhamarrohim nah randa silahkan saksikan videonya Bismillahirrohmanirrohim baik kita akan masuk kepada pembahasan yaitu tujuan pembelajaran menganalisis keterampilan gerak kaki renang gaya bebas dengan baik menganalisis keterampilan ayunan lengan renang gaya bebas dengan baik menganalisis keterampilan pengambilan napas renang gaya bebas dengan baik menganalisis keterampilan koordinasi gerak renang gaya bebas dengan baik Nah itu adalah tujuan pembelajaran kita di video kali ini Nah kita akan masuk pada pembahasan yaitu tentang pengertian renang Nah ada pun pengertian renang ialah Renang ialah salah satu cabang dari olahraga yang menggunakan bagian anggota tubuh Terutama bagian tangan dan kaki untuk bergerak di dalam air Ada pun manfaat renang itu sendiri yaitu yang pertama bagi tubuh Yang kedua bagi jiwa atau fisikologis Nah bagi tubuh yaitu dapat meningkatkan fungsi peredaran darah Meningkatkan fungsi pernapasan dan memperkuat otot Sedangkan untuk bagi jiwa atau fisikologis Yaitu dapat secara fisikologis berenang dapat meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri Nah itulah manfaat dari renang Oke ukuran kolam renang Berikutnya kita masuk pada ukuran kolam renang Ada pun ukuran kolam renang yaitu panjang kolam renang Sepanjang 50 meter Lebar 21 meter Dinding harus vertikal dan sejajar Terdiri dari 8 lintasan Lebar tiap lintasan yaitu 2,5 meter Ada pun suhu air yang digunakan yaitu sekitar 23 sampai 25 derajat celcius Kemudian kedalaman kolam 1,80 meter Nah itu adalah standar dari ukuran kolam renang yang biasa digunakan Oke kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya Nah pembahasan selanjutnya yaitu tentang gaya-gaya renang Seperti yang kita ketahui ada 4 gaya pada renang Nah yang pertama yaitu ada gaya bebas Gaya dada Gaya punggung Dan gaya kupu-kupu Nah ananda diingat-ingat kembali ya Ada 4 gaya pada renang Gaya bebas Gaya dada Gaya punggung Dan gaya kupu-kupu Nah ada pun materi pokok yang akan kita bahas yaitu Adalah renang gaya bebas Nah renang gaya bebas Penjelasannya yaitu Gaya bebas Atau bahasa inggris biasa dikenal dengan front crawl Adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air Ingat menghadap ke permukaan air Kedua belah lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh Sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan Naik turun ke atas dan ke bawah Ada pun tahapan belajar renang gaya bebas yaitu Ada 4 tahap dalam belajar renang gaya bebas Nah yang pertama yaitu gerak dasar gerakan kaki Kemudian yang kedua gerakan lengan Yang ketiga yaitu pernafasan Dan yang keempat yang terakhir yaitu koordinasi gerak tangan kaki dan pernafasan Nah ananda ada 4 tahapan pembelajaran dari renang Oke kemudian gerak dasar gerakan kaki yang akan kita bahas pertama Yaitu melakukan gerakan renang gaya bebas sambil berpegangan di pinggir kolam Lengan badan dan kedua kaki lurus serta sumber gerakan kaki dari pangkal paha Hingga lutut kaki tidak ditekuk tetapi hanya tertekuk saat bergerak Nah bisa dilihat pada video yang bergerak itu adalah contoh pada gerakan kaki Nah gerakannya adalah turun naik Oke selanjutnya yaitu gerakan lengan Melakukan gerakan tangan Renang gaya bebas dengan kedua kaki dipegang oleh teman dari belakang Hingga posisi kedua kaki dan badan lurus serta badan terapung di atas permukaan air Dilakukan berpasangan atau kelompok untuk menanamkan nilai-nilai disiplin dan kebersihan Nah itu ada contoh pada gambar Dimana gerakan atau latihannya dipegang oleh teman dari belakang Hingga posisi kedua kaki dan badan lurus serta badan terapung di atas permukaan air Oke kita masuk ke selanjutnya yaitu pernafasan Melakukan teknik pernafasan Renang gaya bebas kedua lengan hingga badan Kedua kaki dan lengan harus serta badan terapung di atas permukaan air Nah ada contohnya Kita menghirup udara dari mulut Kemudian dibuang dari mulut Nah buang udara dari mulut Jadi kita mengambil udara dari samping Kemudian dibuang di dalam air Yang terakhir yaitu koordinasi gerakan Menggabungkan tiga teknik gerakan yaitu gerakan kaki Ayunan tangan dan pernafasan Nah disini kita kombinasikan ketiga gerakan tadi yaitu gerakan kaki ayunan tangan dan pernafasan Nah bisa dilihat dari video Di mana gerakan kakinya kemudian diikuti dengan gerakan tangan dan terakhir yaitu diambil dengan gerakan pernafasan Nah kita mengambil nafas dari samping melalui mulut Kemudian dikeluarkan di dalam air melalui mulut Nah itu adalah koordinasi dari gerakan renang gaya bebas Nah mudah-mudahan anda bisa memahami video singkat ini Dan terima kasih sudah menyaksikan Tetap semangat dan jangan lupa berolahraga Nah itulah anda sedikit penjelasan tentang renang gaya bebas Mudah-mudahan video dari pembelajaran ini Dapat membuat anda di rumah bisa memahami dan mengerti tentang penjelasan renang gaya bebas Dan kita akhiri video pembelajaran kali ini Dengan melapaskan hamdallah Dan doa ke para teman wis Subhanakallahumma wabihallika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wabuhu ilaih Subhanakallahumma wabihallika Subhanakallahumma wabihallika Terima kasih.